Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dereza Putra dari Jusang Fisioterapi Fokasi Universitas Indonesia Pada kesempatan kali ini saya membuat video yang berisikan tentang motor pathway, motor control, serta motor lebih Selamat menyaksikan Di otak itu ada dua bagian penting Yang pertama itu ada motor cortex Dan yang kedua itu ada somatosensory cortex Motor cortex ini berfungsi untuk kontrol motor movement Sedangkan somatosensory cortex ini berfungsi sebagai kontrol sensasi Ada pun ketika otak ini dibelah Maka di sana akan terlihat bagian-bagian seperti grey matter atau substansia grisea Lalu ada white matter atau substansia alba Nah di sana juga ada telamus yang merupakan relay station bagi motor rig dan sensorik Lalu di sana juga ada motor cortex yang mana sebagai tempat untuk merepresentasikan bagian-bagian tubuh kita Atau yang biasa disebut sebagai homonkulus atau topografi otak Nah di dalam otak ini ada dua pathway yang penting Yang pertama itu adalah lateral pathway yang berfungsi untuk kontrol voluntary movement Sedangkan untuk yang kedua itu ada lateral pathway yang berfungsi untuk controlling involuntary movement Nah sekarang kita membahas tentang lateral pathway Di lateral pathway itu ada tiga tractus atau tiga jalur Yang pertama itu ada lateral corticospinal tract yang berfungsi untuk mengkontrol distal muscle Sedangkan yang kedua itu ada anterior corticospinal tract untuk mengkontrol proximal muscle Nah terkhusus untuk anterior corticospinal tract Ini sebenarnya adalah bagian dari anterior medial pathway Namun karena dia mengkontrol volume movement makanya dia masuk ke dalam lateral pathway Seperti itu Lalu yang ketiga itu ada rubro spinal tract yang berfungsi untuk mengkontrol otototot yang besar Selanjutnya di sini ada bagian-bagian penting lateral pathway yang akan dilalui oleh masing-masing tractus Yang pertama itu ada midbrain Lalu yang kedua itu ada pons Lalu medula oblongata Lalu yang ketiga itu ada spinal cord Yang terakhir itu ada skeletal muscle Yang merupakan tujuan dari semua tractus Nah di sini ada letak-letak untuk tempat melekatnya tractus-tractus Seperti lateral corticospinal tract Rubro spinal tract Serta anterior corticospinal tract Dan selanjutnya di sini ada jalur dari lateral corticospinal tract Yang pertama itu berasal dari motor cortex Nanti dia akan melalui talamus Lalu turun ke midbrain Dan selanjutnya akan turun ke pons Lalu medula oblongata Dan berakhir di medula spinalis Dan tempatnya itu berada di lateral corticospinal tract Nah lalu pada medula spinalis Nanti lateral corticospinal tract ini akan bersinaps Dengan secondary neuron Untuk meneruskannya ke skeletal muscle Dan selanjutnya ada anterior spinal tract Yang mana alura itu berasal dari motor cortex Lalu akan turun ke talamus Turun ke midbrain Turun ke pons Turun ke medula oblongata Dan berakhir di medula spinalis Pada anterior corticospinal tract Dan ini sama juga dia akan bersinaps Dengan secondary neuron Untuk meneruskan ke skeletal muscle Dan selanjutnya ada rubros spinal tract Yang mana alura itu dia berasal dari red nucleus Tepatnya pada midbrain Lalu akan turun ke pons Turun ke medula oblongata Dan berakhir di medula spinalis Pada rubros spinal tract Nah yang selanjutnya ada anterior medial pathway Nah pada anterior medial pathway disini Ada empat tractus penting Yang pertama itu ada vestibulospinal tract Yang berfungsi untuk mengkontrol keseimbangan Dan turning kepala Lalu yang kedua ada reticulospinal tract Yang mana dia berfungsi untuk kontrol keseimbangan Dan postur Nah di reticulospinal tract ini ada dua Yaitu medulary dan pontine Nah yang ketiga itu ada tector spinal tract Yang mana berfungsi untuk Mengkontrol gerakan refleks postural kepala Dan yang terakhir ada anterior corticospinal tract Nah disini adalah letak-letak Empat tractus penting tadi Di antara pada anterior medial pathway Letaknya ini berada di medula spinalis Nah yang selanjutnya kita beralih ke vestibulospinal tract Ini adalah jalur-jalurnya Yang pertama itu berasal dari vestibular nukleus Yang letaknya itu ada di medula blongata Baru nanti turun berada di medula spinalis Dan akan bersinaps dengan secondary neuron Dan yang selanjutnya ada medulary dan tectorospinal tract Yang dimana untuk medulary disini Dia berasal dari medula blongata Dan turun ke medulary reticulospinal tract Yang berada di medula spinalis Dan akan bersinaps dengan secondary neuron Lalu yang terakhir disini ada tector spinal tract Dia berasal dari midbrain Tepat dari superior colliculus Dan akan turun ke medula blongata Lalu turun ke tector spinal tract Yang berada di medula spinalis Dan akan bersinaps dengan secondary neuron Dan inilah keseluruhan pathway Yang tadi telah saya jelaskan Yaitu lateral pathway dan lateral medial pathway Lalu kita berhari ke motor development Teori tentang motor control dan motor learning Merupakan bagian yang umum dari motor development Berarti disini kita bisa mengambil poin penting Yaitu motor control dan motor learning Untuk motor control disini Motor motor didefinisikan sebagai kemampuan Untuk mengatur atau mengarahkan mekanisme penting untuk bergerak Nah motor control disini Di fokuskan pada kontrol dan koordinasi Terhadap postur dan gerakan Yang mana disini diikuti Perspektif antara Fisiologis dan psikologis Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi motor control Adalah sistem neural, biologis, kognitif, memori, lingkungan sosial, serta persepsi Dan ada dua model motor control disini Yaitu hierarkic model dan galister model Untuk hierarkic model disini ada empat tingkatan Yang pertama itu tingkat spinal cord, brainstem, midbrain, serta yang terakhir itu ada cortex Untuk spinal cord disini berfungsi untuk Plastic reflex Yang mana durasinya pendek Seperti contohnya extensor thrust reflex Lalu untuk brainstem disini untuk postural reflex Yang durasinya panjang Lalu seperti contohnya itu ada tonic labyrinthine Dan yang midbrain Untuk control writing reflex Dan menjaga keterbagapan tubuh Dan seperti contohnya itu adalah neck writing Lalu yang terakhir cortex Ini adalah cortex reflex Dan untuk menjaga motorik dan keseimbangan Dan seperti contohnya itu adalah limb writing Untuk galister model Galister sendiri berpendapat Bahwa adaptasi pada hierarki kontrol Yang disampaikan oleh Paul Weiss 1941 Suatu komparasi psikologis dan developmentalis Dan disini adalah tingkatan koordinasi menurut Weiss sendiri Yang pertama ada tingkatan pada neuron Yaitu dimana menghubungkan motor neuron Dengan otot yang akan diperserapinya Lalu yang kedua itu ada tingkat pada otot Yaitu terjadinya kontrasi dari sekelompok motor unit Dan yang ketiga itu ada tingkat ke grup otot Yaitu kontrasi kelompok otot Yang melakukan kerja pada suatu sendi Dan yang keempat ada tingkatan organ Beberapa sendi dalam segmen tubuh Melakukan koordinasi gerakan Dan yang kelima tingkatan sistem organ Kombinasi dari gerakan yang terorganisir Dan yang keenam adalah tingkatan organisme Dimana tingkatan ini paling tertinggi Dari koordinasi gerakan yang meliputi Sistem motorik dan sistem sensorik Lalu motor learning Disini menurut Smith Motor learning adalah serangkaian proses internal Berkaitan dengan praktek atau pengalaman Yang akan membentuk perubahan permanen relatif Terhadap kemampuan untuk merespon Motor learning disini berarti Fokuskan pada motor skills Yang mempelajari tentang gerakan-gerakan fungsional Nah feedback dari informasi sensoris Ini sangat dibutuhkan oleh motor learning Namun Feedback ini tidak bisa Dilakukan dengan gerakan yang cepat Karena memerlukan adaptasi Motor learning Di identifikasi Ada empat aturan dasar Yaitu pertama ada masukan atau informasi Yang kedua harus ada variable Yang ketiga ada harus Masukan yang bermakna Atau fungsional Lalu yang keempat itu ada lokasi pelatihan Yang sesuai dengan lokasi aplikasi Nah pembelajaran motor learning disini Dibagi menjadi dua wilayah Yaitu explicit Yaitu belajar dari informasi faktual Dan melibatkan fungsi tingkat tinggi Kesadaran kognitif Lalu yang kedua itu ada implicit Sebuah pemahaman terhadap gerakan fungsional Ada pun tahapan motor learning Disini ada cognitive stage Yaitu tahapan dimana Pemusatan perhatian Dalam memahami tugas-tugas motorik Yang akan dilakukan dan strategi Untuk melakukannya Lalu yang kedua ada associative stage Yaitu rujukan internal Tentang pergerakan motorik Yang tepat dalam melakukan suatu tugas motorik Sehingga penderita dapat Membandingkan penampilan motoriknya Dengan rujukan ini Dan terakhir ada autonomous stage Yang mana disini Atensi sudah minimal Kemampuan mendeteksi kesalahan Telah berkembang penuh Dan penampilan motorik Bersifat stabil dan otomatis Lalu ada pun manfaat Dari kita mempelajari motor control Dan motor learning Yang pertama itu kita dapat Mengidentifikasi masalah-masalah motorik Lalu yang kedua kita bisa Membuat treatmentnya sesuai untuk pasien Dan yang ketiga kita membuat Kita bisa membuat program perencanaan latihan yang baru Atau memodifikasi gerakan pada latihan Lalu yang terakhir Kita juga dapat mengevaluasi Efektivitas latihan yang diberikan kepada pasien Sekian yang dapat saya sampaikan Dan yang dapat saya jelaskan Semoga bermanfaat Wassalamualaikumwarohiwabarokat